Pemirsa setelah diperiksa hingga 19 jam, KPK Bupati Kuantan Singingi Andi Putra ditetapkan sebagai tersangka KPK. Andi Putra dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan dugaan suap izin hak guna usaha sawit di Kabupaten Singingi, Riau. Dua tersangka kasus dugaan suap perpanjangan HGU Sawit, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dan pihak swasta dikawal ketat penyidik. Kedua tersangka dibawa ke Jakarta setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan secara maraton di Mapol, Riau. Andi Putra baru menjabat 4 bulan sebagai Bupati Kuantan Singingi namun tersandung kasus dugaan suap. Dalam konferensi persnya, KPK menyebut Bupati Kuantan Singingi diduga meminta fee 2 miliar rupiah untuk pengurusan perpanjangan izin HGU Sawit.